Contoh Taib lah, kalau itu dikatakan Bolehlah kita bermadhab Ambil contoh, madhab syafi'i Maka wajib azan antum Azan abimahzura, bukan azan bilal Karena syafi'i hanya membawakan Satu jenis azan Azan abimahzura Bukan azan bilal Tetapi yang dipakai oleh orang-orang ini apa? Madhab bilal, azan bilal Dari mana mereka dapat? Dari hadis Bukan dari syafi'i Syafi'i azan Azan abimahzura, di kitabnya al-um Dari mana kita pakai azan bilal? Dari hadis Kembali kepada hadis Semuanya merujuk kepada Hadis Semuanya merujuk kepada Alkitab dan sunnah Oleh karena itu Lemahnya umat itu Karena menentukan salah satu Madhab Kita tidak boleh menentukan salah satu Madhab Madhab itu artinya Kumpulan ijtihad para ulama Syafi'i Syafi'i Begini Pendapat beliau Ini usul dan ilmu beliau Abu Hanifah seperti ini TK tadi itu Mau kita pegang perkataan Abu Hanifah itu? Nggak bisa Berarti ada Barang-barang yang memabukkan Yang tidak mabuk menurut Abu Hanifah Boleh diminum Khomer itu Selama itu bukan ini jenisnya Kan itu madhabnya Berarti kalau demikian Beer boleh kita minum Itu ijtihad ulama Sebatas itulah ijtihadnya Itu bahayanya menentukan salah satu madhab Salah satu madhab kita tentukan itu berbahaya Karena itu bid'ah besar dalam Islam Dan saya selalu mengumumkan ini Antum baca mukaddimah kitab saya Al-Masail Yang saya tulis di tahun 80an Dan saya terang-terangan disitu Menentang Madhab Penentuan Ya'ani Asobiyah Kepanatikan Dan keharusan bermadhab Itu dia Tapi kalau ulama' kita dia menentang Para ulama' semuanya kumpulan pendapat Yang anda penanya Cerdas Jangan jahil Antum duduk di majlis Bebas madhab Ini bebas madhab Tidak ada madhab Kecuali madhab Nabi yang mulia Alaikissalatu wassalam Dan para ulama' Kita semuanya ngambil dari Para ulama' Dan ini sudah saya umumkan Sejak tahun 80an Bahwa da'wah saya Bebas madhab Dan saya tidak terikat Dengan salah satu madhab Kalimat tidak terikat Berarti saya ngambil dari Semuanya Mana yang setuju dengan dalil Maka saya ambil Mana yang tidak setuju Maka kita tidak ambil Tapi para ulama' Semuanya kita Menghargainya Jangan bawa kita lagi Ratusan tahun yang lalu Ketika kaum muslimin Berada dalam kejumutan Antum tahu Di masjidul haram Pernah ada Empat mimbar Empat imam Masing-masing punya Imam sholat Mau antum seperti itu lagi? Jadi kalau Madhab syafi'i Sholat Maka madhab syafi'i Sholat Yang Hanafi Nungguin dulu imamnya Syih al-Bani Rahmatullahi alaih Dia akan hidup di lingkungan Madhab Hanafi'i Ayahnya tokohnya Tapi dia Bebas madhab Maka ayahnya Biasa jadi imam Biasa jadi imam Ketika ayahnya Ketika ayahnya Safar Dia disuruh Jadi imam Dia gak mau Karena dia ikut Imam yang pertama Sama semuanya Kenapa harus Beda antara Madhab Hanafi Dengan imam Madhab Syafi'i Sama Jadi Solat dulu Madhab Hanafi Tergantung dari Negeri itu Waktu itu di Syria Yang berkuasa Syafi'i Syafi'i Maka tentu Yang menjadi imam Adalah Madhab Syafi'i Di masjid-masjid Yang Hanafi Nungguin dulu Imamnya Selesai Syafi'i Baru Madhab Hanafi Solat Syih al-Bani Kita tahu Hidup di lingkungan Madhab Hanafi Tapi dia tidak ikut Langsung dia solat Mengikuti Madhab Syafi'i Di belakang Imam Syafi'i Kaget Sampai ayahnya Marah dan terjadilah Perseteruan antara Anak dengan Ayahnya Dalam masalah Madhab Dan begitu Bahayanya Menentukan Salah satu Madhab dalam Islam Sehingga orang Jauh dari Cahaya Al-Kitab Dan sunnah Nabi yang mulia Alaiki Salatu Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton